Dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita semua. Saya itu lebih kayak penyambung saja sebetulnya. Jadi terima kasih buat rekan-rekan yang di lapangan dan juga masyarakat yang sangat antusias untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ini yang membuat saya jadi dapat penghargaan muri ini dari Bapak Ketua Umum Muri luar biasa. Suatu kebanggaan bagi saya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita semua, terutama teman-teman dari TNI Angkatan Darat khususnya, untuk terus meningkatkan kegiatan kita khususnya di bidang air ini. Karena secara data kita itu 9, sekian persen belum mendapat air bersih. Berarti kalau hitungan dikali jumlah penduduk, 27 juta lebih belum mendapatkan air bersih. Kita sudah membuat saya, supervisi saya itu sekitar 830-an, yang Angkatan Darat sudah seribu lebih Pak. Itu saja tidak menjangkau 1 juta orang, berarti masih 26 juta yang belum terjangkau air bersih. Jadi mudah-mudahan ini yang pengalaman kami mengerjakan ini, awalnya kami mengerjakannya cuma 1, 2, 3, 5, 10, dan sekarang setiap minggu kita on progress 30-40 titik kita sambil berjalan. Memang ya itu, semua itu di luar rencana yang kita inikan, kadang-kadang kita juga kalau kami diskusi dengan teman-teman tentara ini, kok bisa jalan seperti secepat ini ya, ukuran kami ya, dengan dana dari donatur yang tidak pasti. Tapi di perjalanan saya mengerjakan ini, saya semakin yakin bahwa kita sama-sama umat beragama, bahwa ada niat, pasti ada jalan. Itulah yang terus memotivasi kami. Ya kami dalam, mungkin dalam 2-3 bulan terakhir ini, 30-40 titik selalu kita on progress. Ya syukur Alhamdulillah, donaturnya ada saja yang datang untuk ikut mendukung kegiatan air ini. Dan di luar dugaan kita juga, setelah air ini kita berpengaruh kepada sanitasi, dan juga ada juga bisa ada pertanian, ada beberapa tempat kita sudah buka lahan, bahkan ribuan hektare di Sukabumi sedang kita kerjakan. Sebetulnya kami sudah mulai di NTT, ini tidak terlalu banyak. Jadi hasil evaluasi terus kita kembangkan, terus kita kembangkan, mudah-mudahan ini nanti juga akan jadi proyek-proyek di seluruh daerah. Tadi saya sempat bicara-bicara pada Pak Jaya Suprana bahwa sekarang ini mungkin kita kosnya masih agak tinggi, karena kita mengirim personil dari Kostrad ke seluruh penjuru tempat kita mengerjakan ini. Jadi masih ada biaya-biaya transportasi, biaya-biaya untuk personil-personil yang kita berangkatkan. Kalau sekarang ini sudah mulai di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Merauke, bahkan di Pegunungan, Intan Jaya dan beberapa kepulauan, sekarang ada Nias, Selayar, Alor, itu semua sudah bisa mengerjakan sendiri. Tapi daerah-daerah yang belum mengerjakan sendiri, kita akan tetap kirimkan orang. Nanti ke depannya yang sudah bisa mengerjakan ini, kita tinggal kirim barang saja, mereka bisa mengerjakan sendiri sehingga ini akan meringankan kos untuk pembuatan air bersih ini. Terima kasih telah menonton!